Halo sahabat youtube Gue Marisela Miftah Resta Sekarang ini gue lagi berada di salah satu tempat desainasi wisata di kota Tangerak Yaitu Taman Gajah Tunggal Kalian tau gak sih ternyata Taman Gajah Tunggal ini bening sekali fakta-fakta menarik yang harus kalian tau Penasaran kan ada fakta apa aja sih di taman ini? Yuk ikutin terus Fakta pertama Ornamen taman didominasi terbuat dari ban Taman Gajah Tunggal merupakan kontribusi dari PT Gajah Tunggal PBK Yaitu sebuah pusat internasional di bidang pembuatan ban yang berlokasi di kota Tangerak Ya sebetulnya ini Taman Ciketel ya Sebetulnya itu awal Dan ada dari Jekang Selasta atau pihak perusahaan Mencairkan kanan CSR-nya Membangun ulang, menata kembali taman Dari PT Gajah Tunggal Melolahnya untuk saat ini sih sudah diserah terimakan kepada Pemda Di bawah naungan binas budaya pariwisata di Tamanan Yang menjadi ciri khas dari Taman ini adalah Keberadaan patung gajah yang sedang mengangkat satu kaki berwarna hitam pekat terbuat dari susunan potongan ban bekas Sebagian besar fasilitas yang ada di Taman Lupakan produk ban yang telah didelur ulang Dan dimanfaatkan kembali menjadi beragam bentuk yang berguna Seperti replika patung gajah, potanaman, sempat duduk, dan ornamen lampu Taman Mekam permainan anak seperti ayunan dan juga cukit Juga terbuat dari ban bekas Unik sekali bukan sobat Youtube Fakta kedua Taman Asri di tengah kota Taman ini berada di Jalan Perintis Kemerdekaan Yang merupakan satu dari kawasan sibuk yang ada di Tanggarang Di sekitarnya ada kompleks pendidikan dan perkantoran Taman seluas kurang lebih empat Dan ini dilengkapi dengan banyak pepohonan yang menyejukkan Sehingga cocok dijadikan sebagai tempat berisirat di siang hari Dan sehingga kehadiran Taman Gajah Tunggal ini Sangat cocok menjadi tempat untuk refreshing di tengah padatnya aktivitas Fakta ketiga Spot foto yang beragam Salah satu kebutuhan mendasar dari sebuah lokasi wisata di zaman ini Adalah keberadaan titik-titik tampilan foto Yang bisa memberikan hasil berupa foto yang cantik Yang mana foto itu menjadi pantas untuk dipajang di sosial media Banyak sekali pilihan spot-spot foto yang bisa menghasilkan foto yang cantik Spot pertama tentu saja adalah patung gajah hitam ikonik Sebagai lambang dari Taman Gajah Tunggal sendiri Spot kedua adalah lorong warna-warni Lorong ini dibuat dari kombinasi besi melengkung yang diberikan kombinasi warna Dipercantik dengan tanaman bunga merambat pada besi-besi tersebut Spot pagar pembatas sungai Cisadane Dan spot terakhir adalah rambu-rambu penunjuk arah yang unik Faktor keempat memiliki dua ruang rekreasi Taman Gajah Tunggal memiliki dua ruang rekreasi aktif dan pasif Ruang rekreasi aktif meliputi area panggung terbuka, taman bermain anak, dan tempat dirjen Sedangkan rekreasi pasif meliputi ruang terbuka dalam taman untuk pengunjung melakukan kegiatan mereka Seperti teknik bersama keluarga, olahraga, bird watching, fotografi, dan lainnya Selain itu, banyak fasilitas penunjung lainnya yang ada di taman ini Seperti area parkir kendaraan, wahana bermain anak, amphitheater, food court, area untuk berolahraga, dan musola Fakta kelima, berdekatan dengan sungai Cisadane Tetapi yang berdekatan dengan sungai Cisadane, semakin menambah pemandangan Taman Gajah Tunggal ini semakin cantik Masyarakat bisa memanfaatkannya untuk memancing sambil menikmati pemandangan taman Atau pengunjung juga bisa melihat pemandangan perahu kecil milik nelayan yang sering berlalu lalang di sungai untuk menangkap ikan Itu dia lima fakta tentang Taman Gajah Tunggal Semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman semua ya Gue Marsel Mikaresa, terima kasih dan sampai jumpa